PEMBACOKAN PEMBACOKAN Sekitar seribu pendekar silat dari keluarga besar persaudaraan setia hati terate mendatangi markas Polres Oku Timur untuk memberikan apresiasi atas tertangkapnya dua DPO pelaku pembacokan terhadap sopir angkutan batubara yang terjadi di Jalan Lintas Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura pada Kamis 26 September 2024 lalu. Sopir angkutan batubara bernama Pramono 41, tahun warga bangun Jaya Gunung Agung Kecamatan Tulang Bawang Lampung yang menjadi korban pembacokan adalah anggota warga PSHT. Kedua DPO pelaku pembacokan yang berhasil ditangkap yakni AG Dirinkus pada Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan temannya atas nama JS alias Ubak Diamankan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 030 waktu Indonesia Barat. Sedangkan satu pelaku lagi atas nama AP alias Simung telah lebih dulu tertangkap selang beberapa jam usai kejadian pada Kamis 27 September 2024. Selain menyampaikan apresiasi atas tertangkapnya para pelaku dan bentuk solidaritas sesama warga PSHT, kedatangan masa yang dipimpin oleh Suwandi selaku koordinator lapangan tersebut, juga untuk meminta kepada pihak Polres Oku Timur agar tegas terhadap tindakan anarkis dan kumli terhadap sopir truk yang terjadi di jalan poros wilayah Martapura. Bukan cuma itu, dalam pernyataannya pihak PSHT juga meminta kepada Polres Oku Timur agar memastikan keamanan dan keselamatan sopir truk yang melintas di wilayah Oku Timur. Kapolres Oku Timur AKBP Kevin Lelleri SIKMSI mengatakan, pihaknya telah bergerak cepat mengungkap kasus pembacokan terhadap sopir truk batu bara tersebut hingga telah berhasil menangkap ketiga pelakunya. Ketiga pelaku sudah berhasil diamankan semua, saat ini sedang dalam penyidikan dan proses hukum. Kapolres mengatakan, kedatangan keluarga besar PSHT ke Polres Oku Timur untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta memastikan kedua pelaku yang DPO telah tertangkap. Dengan telah tertangkapnya semua pelaku ini bukti kalau kita tindak tegas dalam menindak pelaku kekerasan dan pungli terutama di wilayah hukum Polres Oku Timur. Dari Oku Timur KJSTV melaporkan. Terima kasih banyak buat Bapak Polres Oku Timur sudah melaksanakan pendidikan dengan baik. Semoga kita semua tetap bisa saling melindungi, saling mengayomi ya Pak ya. Terutama kami ini sebagai rakyat kecil Pak butuh pelindungan Pak. Terima kasih banyak dalam keamanan maupun kenyamanan. Terima kasih telah menonton!